JAKURADAR Kepala kantor perwakilan BI Tegal M. Taufik Amrosi mengatakan sebelumnya pihak dia mendapatkan informasi adanya warga yang uangnya mengalami kerusakan sebab uang tersebut menyimpannya di rumah selama bertahun-tahun. Selanjutnya, menurut Taufik, pihaknya mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan personil humas dan ahli rupiah ke rumah warga tersebut, selanjutnya melakukan identifikasi keaslian uang rupiah dan mengklasifikasi uang yang dapat memungkinkan dapat penggantian. Menurut Taufik, uang yang mengalami kerusakan itu merupakan pecahan 100 ribu rupiah dari 3 emisi, yakni 2016 sebanyak 10,5 juta rupiah, 2014 4,3 juta rupiah, dan 2004 1,1 juta rupiah. Taufik menegaskan, sesuai dengan peraturan yang ada, uang kertas yang rusak harus memenuhi syarat agar bisa mendapatkan penggantian, syaratnya antara lain asli dan ukuran yang utuh, atau tidak mengalami kerusakan luasnya 2 per 3 ukuran aslinya. Terkait penukaran uang rusak, Taufik menambahkan masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang rusak melalui website penukaran dan tarik uang rupiah atau pintar Bank Indonesia. Selanjutnya, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa cinta, bangga, dan paham rupiah. Sebelumnya, Jakbira Darustini mengatakan uang tersebut dia simpan di bawah tempat tidur selama bertahun-tahun, jumlahnya sekitar 40 juta rupiah. Belum lama ini, dia kemudian bermaksud mengecek uang tersebut dan nyatanya memang rusak. Setelah pihak Bank Indonesia melakukan pengecekan, hanya 15,9 juta yang mendapatkan penggantian, sementara sisanya memang kerusakannya cukup parah. Teguh Muji Arto, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!